Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Didukung oleh Ya pemisah laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2023 lalu seakan-akan menjadi kado ulang tahun bagi rakyat Indonesia yang hari ini tengah merayakan hari kemerdekaan ke-78. Indonesia menurut Bank Dunia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2022 setelah sempat turun kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah di tahun 2020 karena tekanan ekonomi masa pandemi COVID-19. Memisah nilai editorial media Indonesia di seri ini Kamis 17 Agustus 2023 dengan tema Merdeka dari Ketimpangan bersama saya Leonhard Samosir dan kita nanti akan juga menyatakan pendapat ini dan pada pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung selamat pagi. Pagi Leo. Merasakan kegembiraan, suka cita, 78 tahun pada hari ini. Ya kalau kita lihat di beberapa tempat ini sesudah COVID-19. Di RT saya sudah mulai ada lomba. Iya lomba-lomba kembali ada lagi. Jadi kita boleh bilang ini meriah sesudah COVID-19 ya. Baik, tapi sebelum itu kita akan nanti membedah editorial Merdeka dari Ketimpangan. Ini menarik sekali karena judulnya adalah Merdeka dari Ketimpangan. Asumsinya Mbak Nunung berarti memang saat ini masih ada ketimpangan. Masih ada ketimpangan. Sudah pasti kalau bicara kemudian berapa persen orang kaya yang menguasai ekonomi di Indonesia. Sebagian besar ekonomi di Indonesia itu juga ketimpangan. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akan nanti bisa jadi sama rata semuanya. Tanpa ketimpangan begitu ya Leo ya. Pasti ada gap antara orang kaya dengan orang tak berpunyai. Tapi kita harus kecilkan tentunya gap itu supaya kemudian semuanya bisa merdeka dari kemampuan untuk bisa makan dan mencukupi kebutuhan dasar. Kita akan bahas itu dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 17 Agustus 2023 Merdeka dari Ketimpangan. Merdeka dari Ketimpangan Laporan Bank Dunia pada 1 Juli 2023 lalu seakan jadi kado ulang tahun bagi rakyat Indonesia yang pada hari ini tengah merayakan Hari Kemerdekaan ke-78. Indonesia menurut Bank Dunia kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2022 setelah sempat turun kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah pada 2020 akibat tekanan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bank Dunia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang berhasil mempertahankan tren pemulihan sepanjang 2022 dengan produk domestik bruttoril yang meningkat yakni 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen itu yang kemudian mengerek pendapatan per kapita Indonesia dari 4.170 USD pada 2021 menjadi 4.580 USD di 2022. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022 ucap Presiden Joko Widodo dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna DPR kemarin. Namun, dibalik pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif ketimpangan ekonomi mencuat. Pertengahan Juli lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja melaporkan makin timpangnya pendapatan atau kekayaan masyarakat. Menggunakan rasio gini, ketimpangan kekayaan naik pada Maret 2023 menjadi 0,388 dari 0,381 pada September 2022. Simpelnya, dalam 6 bulan jumlah yang makin kaya atau yang miskin makin miskin bertambah yang ditunjukkan oleh melebar rasio gini 0,007 poin Dengan gamblang BPS memerinci berdasarkan wilayah rasio gini di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan masing-masing di level 0,409 poin dan 0,313 poin Rasio gini di perdesaan pada Maret 2023 justru tercatat konstan jika dibandingkan September 2022 sementara rasio gini di perkotaan menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif Nilai rasio gini pada September 2019 tercatat di level 0,391 kemudian menyentuh nilai tertingginya pada Maret 2023 Meski demikian, dengan bahasa halus BPS menyebut ketimpangan yang terjadi di perkotaan tergolong pada kategori sedang sementara ketimpangan di perdesaan tergolong rendah sembari mengacu pada kriteria yang dibuat Bank Dunia Pertanyaannya, siapa yang menikmati naiknya pendapatan itu? Jangan-jangan jumlah orangnya hanya segelintir, tapi nilainya bikin tajir melintir Lembaga pemeringkat Forbes setiap tahunnya melaporkan daftar orang kaya di Indonesia Laporan itu mengunculkan candaan satir masyarakat Duit 100 juta rakyat Indonesia masih kalah dengan 4 orang terkaya di tanah air Bisa jadi benar candaan itu, bisa pula salah Namun berdasarkan laporan ketimpangan dunia yang diterbitkan World In Equality Lab dari Paris School of Economics Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021 Angka itu lebih buruk daripada 2001, sebesar 5,86% Lalu pada 2021, 10% Penduduk terkaya di Indonesia menguasai 60,2% ekonomi nasional Angka itu naik tajam ketimbang 2001, sebesar 57,44% Perihal pendapatan sama saja Begitu pula pendapatan kelompok 50% terbawah hanya 22,6 juta rupiah per tahun pada 2021 Sebaliknya, 10% teratas memiliki pendapatan sebesar 285,07 juta rupiah per tahun Artinya, satu orang dari kelas ekonomi atas memiliki pendapatan 19 kali lipat lebih besar ketimbang orang dari ekonomi terbawah Rasanya tak sulit bagi masyarakat untuk mencerna data-data di atas karena fakta di depan mata demikian adanya Namun yang sulit dicerna adalah ungkapan naik kelas Jadi berpendapatan menengah atas Jika mengacu pada upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta yang merupakan UMP tertinggi saat ini Upah 4.900.798 rupiah Buat gampangnya, kenapkan jadi 5 juta rupiah per bulan Apakah sudah bisa disebut masuk kategori menengah atas? Jika dipotong buat bayar kontrakan 1 juta rupiah Lalu ongkos dan makan di tempat kerja 1 juta rupiah Sisa 3 juta rupiah untuk kebutuhan makan sehari-hari dan anak sekolah Apakah dikategorikan menengah atas? Ada baiknya, pemerintah kembali merujuk pada tujuan bernegara yang dirumuskan Para pendiri bangsa ini Salah satunya memajukan kesejahteraan umum Sebagaimana tertuang pada alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kesejahteraan umum yang dijabarkan secara rinci Oleh pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 itu Mencakup sandang, pangan, papan, termasuk kesejahteraan lahir dan batin Ada baiknya pula pemerintah menyelami kembali substansi sila kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di situ ditekankan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan Baik dalam hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan Sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia Panjang umur Indonesiaku Merdeka dari ketimpangan itu yang kita sedang bahas pada pagi ini Pemirsa Manunung kalau melihat sebetulnya pemerintah sudah berusaha juga Untuk meratakan pembangunan tentunya Kalau kita melihat pembangunan di luar Pulau Jawa itu sudah dilakukan Tetapi kan rupanya masih belum terlalu efektif untuk menipiskan gap atau jurang Antara si kaya dan si miskin Ada yang salah disini Kira-kira apa itu Manunung? Usaha dilakukan rasanya ya Leo ya Kalau kita lihat kemarin yang ketika nota keuangan disampaikan RAPBN diserahkan kepada Dewan Disebutkan bahwa tahun 2024 Kemiskinan ekstrim mau jadi 0% Ditargetkan 0% Dihilangkan artinya hilangkan 0% itu Harapannya sih besar ya Tidak ada lagi orang yang tidak bisa Membeli kebutuhan pokoknya Itu salah satu cara untuk meningkatkan Mengurangi ketimpangan Meningkatkan ketimpangan ya Mengurangi ketimpangan Bahwa kemudian yang kalau ketimpangan paling besar Itu kan di editorial ini disebutkan Ada di perkotaan Lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan Mungkin karena jumlah penduduk juga ya Tapi di Jawa memang jadi soal begitu kan Di daerah-daerah lain di luar Jawa Betul Leo bilang ya Pembangunan dilakukan Tetapi bagaimana kemudian Nikmat pembangunan atau hasil pembangunan itu Dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar Itu yang kemudian perlu dilakukan Keberpihakan kepada masyarakat lokal Atau penduduk Indonesia Itu kan menjadi sesuatu yang harusnya dikedepankan ya Betul Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir Mbak Nunung ada kontroversi soal efek hilirisasi misalnya Bagaimana hilirisasi nikel di Sulawesi di Maluku Rupanya belum berpengaruh nyata Kepada peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah itu Indeks pembangunan manusianya masih belum terangkat tinggi Lalu juga ternyata Angka kemiskinannya juga lumayan Benar dan ternyata banyak tenaga kerja asing Yang masuk ke tempat-tempat itu Karena memang investornya datang dari luar Indonesia Dari Tiongkok Nah pertanyaannya Mbak Nunung Bagaimana kemudian pemerintah bisa tetap mengedepankan Kepentingan nasional Kepentingan rakyat Indonesia Walaupun memang dalam rangka menyejahterakan kita Ya kita memang harus bekerja sama dengan investor dari luar Kira-kira seperti apa itu? Harus ada roadmapnya rasanya ya Harus ada roadmapnya kapan kemudian cut offnya Betul bahwa kita memang Kalau tidak punya teknologinya Tidak punya keahliannya Ya datangkan dari luar itu adalah cara yang paling mudah Meniru juga cara yang paling mudah kan Mengikuti meniru dan kemudian transfer teknologi Seharusnya Teoritis Seharusnya bisa begitu Ya secara teori itu betul Begitu kan Bagaimana kemudian dilakukan itu yang penting sebenarnya Tidak sekedar kemudian rencana Semua rencana akan terasa indah Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kemudian melaksanakannya Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian di daerah Terutama pemerintah daerah Manunung Bagaimana kemudian juga berperan dalam pembangunan Karena kalau kita lihat Dari tahun ke tahun Dana alokasi daerah itu meningkat Kita tahu dana desa meningkat begitu rupa Sampai banyak orang ingin jadi kepala desa sekarang Lalu kemudian kita lihat juga Misalnya otonomi khusus di Papua Itu dari tahun ke tahun meningkat angkanya Tetapi rupanya belum sampai kepada saudara-saudara kita Rakyat Papua yang di paling bawah Ini kan artinya ada gap disini ya Bagaimana memastikan bahwa Kesejahteraan itu memang untuk semuanya Kita bahas di bagian berikut Dan pemirsa tetaplah bersama kami Kami kembali selepas jeda berikut ini Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Tupagi ini Manunung pemerintah daerah itu juga harus berperan Untuk menyejahterakan rakyatnya Jangan sampai kemudian Menyaring dalam tanah butik Seperti menyaring lalu yang dapat kepada rakyatnya Hanya tinggal tetesan kecil Kira-kira bagaimana itu Manunung? Saya ingat pidato presiden kemarin Pidato paling lugas ya Dibuka dengan tahun politik Jadi tolong diingat bahwa Tahun depan itu Tidak hanya pemilihan presiden Tetapi semua kepala daerah Di akhir tahun itu juga akan berganti Akan ada pemilihan kepala daerah Tidak ada satu negara pun yang kemudian bergantung kepada pemerintah pusat saja Apalagi Indonesia yang begitu luasnya Jadi artinya ketika kita bicara soal memilih presiden Jangan lupakan bahwa kita juga harus memilih Kepala daerah Yang akan memimpin daerah 5 tahun Dan bayangkan kalau kemudian kita bicara kemiskinan itu Kepala daerah tidak tahu bagaimana caranya Kita akan langsung ke daerah dulu Kita pagi ini akan mengikuti acara pengibaran bendera merah putih Di Makassar tepatnya di Sulawesi Selatan Yang dipusatkan di anjungan City of Makassar Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto Bertindak sebagai inspektur upacara Tahun ini pemerintah kota Makassar Mengusung tema bunga rampai kemerdekaan dari Makassar Untuk mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera di Makassar Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Sabda Roleh Yang saat ini ada di anjungan City of Makassar Sabda Roleh bisa digambarkan Bagaimana kemeriahan Hood Indonesia ke-78 Di tempat Anda berdiri saat ini Iya Leo dan juga pemirsa Untuk upacara pengibaran bendera merah putih di kota Makassar Ini dipusatkan di anjungan City of Makassar Dan tadi upacara pengibaran bendera ini dimulai sekitar pukul 7 Pagi waktu Indonesia Tengah Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto ini bertindak Sebagai inspektur upacara Upacara pengibaran bendera merah putih di pantai Losari Makassar ini Dihadir oleh seluruh unsur Porkopim dan lingkup pemerintah kota Makassar Serta para tamu undangan Upacara berlangsung dengan lancar dan juga hikmat Para pejabat maupun juga tamu undangan yang hadir ini Menggunakan pakaian adat Has Bugis Makassar Leo dan juga pemirsa juga bisa menyaksikan di layar kaca Anda Yakni pakaian jas tutup dan juga baju bodoh Dan untuk tamu laki-laki ini Seperti yang kita juga bisa lihat saksikan bersama ini Menggunakan penutup kepala Atau kita di Makassar ini biasa menyebutnya pas sapu Tadi yang memang setiap tahunnya ini yang paling ditunggu-tunggu Dan juga pemirsa adalah pada saat momen pengibaran bendera merah putih Oleh Paski Braka kota Makassar Dimana tahun ini para Paski Braka yakni pasukan 17, 8, 45 ini telah berhasil Dan juga lancar mengibarkan bendera merah putih Di anjungan City of Makassar ini Dan diakhiri tadi dengan riuh tepuk tangan para tamu undangan Ada pun Paski Braka yang tadi bertugas Yakni yang bertindak sebagai pembawa bendera Yakni atas nama Audina Maidayanti Bahar dari SMA Negeri 8 Makassar Kemudian tadi yang bertugas sebagai pembentang bendera Ialah Alpareza Cahya Ilham Suliano Asal sekolah dari SMA Kartika Makassar Dan yang bertugas tadi sebagai penggerak bendera Yakni Muhammad Nurilham Erwin Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Makassar Selain pengibaran bendera juga tadi ketua DPRD Kota Makassar Ini bertindak untuk membacakan naskah teks proklamasi Untuk usai pengibaran bendera dan juga pemirsa Rangkaian tadi ini dilanjutkan dengan pidato Dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto Kemudian juga tadi menyanyikan lagu Hening Cipta Kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Menyanyikan lagu nasional yakni Hari Merdeka Dan tadi juga ditutup dengan pembacaan doa Sebagai mana diketahui Leo dan juga pemirsa Untuk diperingatan Hari Ulang Ton Republik Indonesia Di Kota Makassar Ini menggunakan konsep bunga rampai Bunga rampai tepatnya disebut sebagai Bunga rampai kemerdekaan dari Makassar Yang mana akarnya diletakkan di pelataran Bugis Makassar Dan bunga-bunganya di laut Memang Leo dan juga pemirsa Untuk persembahan atau pertunjukan Dari bunga rampai kemerdekaan ini Belum dimulai Karena rangkaian dari acara upacara ini Masih berlangsung Kami juga tentu saja disini Para awak media masih menunggu Bagaimana nanti persembahan Pertunjukan bunga rampai kemerdekaan Yang rencananya nanti akan Digelar di pelataran rajungan Situ Af Makassar ini Oleh tim dari Satpol PP Kota Makassar Juga tim dari Pemadam Kebakaran Kota Makassar Serta tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPBD Kota Makassar Dan pertunjukan bunga rampai Kemerdekaan ini tidak hanya ditampilkan Di pelataran ajungan Pantai Losari Di belakang saya ini Leo dan juga pemirsa Namun juga hingga di atas laut Pantai Losari Yang nanti juga akan ditampilkan oleh Para nelayan-nelayan yang ada Di Kota Makassar Tentu saja nantinya pertunjukan Spektakuler bunga rampai Kemerdekaan oleh pemerintah Kota Makassar ini Sebagai persembahan Dari Makassar Untuk kemerdekaan Indonesia Bahkan disini Leo dan juga pemirsa Tidak hanya peserta upacara Tahu undangan Namun kami juga memantau Ada masyarakat Kota Makassar Yang juga menyaksikan Upacara pengibaran bendera Dan tentu saja juga menunggu nantinya Persembahan Pertunjukan bunga Rampai Kemerdekaan yang Nampaknya sebentar lagi Akan dimulai Di anjungan City of Makassar ini Untuk sementara Leo Saya kembalikan ke Anda Baik Sabda Roleh melaporkan langsung Dari Makassar Sulawesi Selatan Sangat meriah sekali Terima kasih Ya itu Kemeriahan yang tadi juga Mbak Nunung sudah sempat katakan ya Di daerah-daerah Di sekitar kita Mungkin juga karena Kegembiraan Lepas dari COVID Akhirnya banyak sekali keramaian Tapi kembali lagi Kepertanyaan tadi Mbak Bagaimana kemudian Pemerintah Baik di pusat Maupun daerah Itu benar-benar bisa Mewujudkan Kesejahteraan rakyatnya Karena Ketika Mbak Nunung tadi bilang Di Februari tahun depan Kita juga akan mengikuti Di Pilkada Di Februari Pilpres Setelahnya ya Novembernya Kita akan melihat lagi Kepala-kepala daerah Yang mohon maaf nih Mbak Nunung Setiap kali pemilu Kebanyakan Itu berjanji Banyak hal Kita akan bangun ini Kita akan perbaiki jalan Kita akan bikin sekolah Kita akan bikin rumah sakit Tapi banyak juga Setelah terpilih Itu lupa Nah ini bagaimana memastikan Bahwa janji-janji politik Para calon pemimpin Terutama di daerah Itu bisa dipenuhi juga Janji politik dikawal Pada saat mau memilih Pada saat mau memilih Pertimbangkan dengan benar Benar-benar Iya Karena tentu Kalau misalnya Di tempat Leo Ada pemilihan Leo Jakarta ya Saya di Tangerang Oh baiklah Banten Ada pemilihan Kepala daerah Kemudian kan Harus dipikirkan Kalau kemudian dia Petahana Apa yang sebenarnya dia lakukan Sebelumnya gitu kan Kalaupun dia bukan Petahana Apa yang sudah dia lakukan Sepak terjangnya Itu juga penting Itu dipikirkan Atau lebih baik dipikirkan Yang biasanya suka datang gitu Malam menjelang pemilihan Atau serangan fajar Itu banyak yang Yang akhirnya menunggu itu loh Menunggu Bukan lagi memikirkan Yang mana Yang benar-benar Serangan fajar Atau serangan sebelum fajar Atau berapa hari sebelumnya Jangan dipikirkan yang itu Saya rasa begitu ya Lebih baik Karena lima tahun Leo Lima tahun Dan kemudian Sayang sekali Kalau lima tahun Tidak dimanfaatkan Bayangkan Leo ya Kalau kita bicara Tentang kemiskinan ekstrim Begitu ya Ketika yang mau Di nol persenkan Itu adalah Kemiskinan ekstrim kan Iya Kemiskinan ekstrim Disebut bahwa Sekarang ini Sudah ada Catatan Pasti By name By address Gitu kan ya Dan itu dilakukan oleh siapa Pemerintah pusat bukan Pasti pemerintah daerah Kalau pemerintah daerah Tidak beres melakukannya Tidak amanah Tidak sungguh-sungguh Tidak amanah ya Tidak sungguh-sungguh melakukannya Artinya jadi meleset Gitu kan Kemudian Dan itu kita tidak akan tercapai Yang nol persen itu Tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri Mau presiden Yang ke depan Janji seribu Seribu janji Juga tidak akan bisa dikerjakan sendiri Terus melaju Untuk Indonesia maju Itu kan menjadi tema Untuk ulang tahun 78 Indonesia tahun ini Kemudian kita juga Melaju ke depan ya Maksudnya ya Betul Namanya melaju Biasanya sih ke depan Tidak jadi balik Kalau kita lihat Di kemarin Di era PBN Nota era PBN 2024 Kita melihat Juga untuk Anggaran pendidikan Tetap 20% Sesuai dengan amanah Konstitusi Tapi kan Di kesempatan yang lain Beberapa kali Itu termasuk Ristek ya Termasuk Beberapa kali Bahkan termasuk Menteri Keuangan pun Mempertanyakan Efektivitas 20% itu Terhadap peningkatan Kualitas SDM Indonesia Nah pertanyaannya Mbak Nunung Apakah kemudian Kita nanti Berhenti pada Aturan baku saja Tanpa benar-benar Melihat ulang lagi Efektivitas Dari alokasi Anggaran yang sangat Terbatas ini Atau memang kita Bisa Mengambil Terobosan Membuat terobosan Supaya melihat Uang yang kita punya Yang terbatas ini Benar-benar efektif Tidak Optimal Sudah saatnya begitu Kalau ada beberapa Yang kemudian Sudah dipatok Misalnya kan Itu 20% untuk pendidikan Dan riset Ya harus jelas Karena bagaimanapun Kita harus sadari Pendidikan penting Untuk meningkatkan Derajat hidup Juga penting Kalau kemudian Dibiarkan saja Ya tidak akan Jadi apa-apa Biaya perlindungan sosial Biaya kesehatan Yang termasuk Untuk mengurangi Stunting Dan sebagainya Itu penting Perlindungan sosial Penting Tetapi Lebih jauh dari itu Adalah Memberikan bekal Kepada anak-anak kita Untuk hidup Lebih baik nantinya Kita tahu bahwa Dunia ini berubah Dunia berubah Mereka harus sudah siap Untuk Menjawab perubahan Dan hidup Lebih baik Di kemudian hari Kita kan tidak Bisa hidup Untuk diri kita sendiri Ketimpangan yang terjadi Tentunya Mungkin Bukan hanya Di bidang ekonomi Mbak Nunung Kalau kita melihat Bagaimana Pemerintah berusaha Untuk membangun Di luar Jawa juga Tapi kan Infrastruktur ya Salah satunya Pemerataan itu Tidak melulu Soal ekonomi Bagaimana Kesamaan hak Dan kedudukan Di hadapan hukum Misalnya Bagaimana Kemudian hukum Ini benar-benar Menjadi panglima Indonesia ini Benar-benar Hanya negara hukum Bukan hukum Yang dikendalikan Politik Apalagi di tahun Politik Itu akan kita bahas Di bagian berikut Mbak Nunung Pemirsa tetap bersama kami Kami kembali Selepas jeda berikut Didukung oleh Terima kasih Pemimpinan Indonesia Untuk mencapai itu Dan kemudian 2030 Sekarang sampai 2030 katanya Itu adalah kita menikmati bonus demografi Saya terus-terusan mengingatkan bahwa bonus ini Kalau tidak dikelola dengan baik Itu bisa jadi bom demografi Ketika orang produktif tapi tidak menghasilkan Malah menjadi masalah Pertanyaannya Mbak Nunung Kalau kita lihat perjalanan terutama pendidikan dan kesehatan Itu dulu dua lah kita konsentrasikan Apakah memang sudah di jalur yang tepat Untuk menuju Indonesia Mas itu Untuk benar-benar membuat Angkatan produktif ini benar-benar produktif Atau masih banyak yang harus dibenahi Selalu akan masih banyak yang harus dibenahi Tetapi kemudian apakah jalurnya sudah tepat atau tidak Kita harus lihat hasilnya nanti gitu ya Paling tidak begini Leo Ketika rencana sudah dicanangkan Dan kemudian dilakukan pelaksanaannya yang penting gitu kan Saya selalu bilang rencana bisa indah pelaksanaannya Yang harus lebih indah dari lebih keras dilakukan The devil in details katanya Iya betul Dan sakitnya itu justru di pelaksanaan gitu kan Ketika kemudian orang harus berubah harus begini harus begitu begitu kan Bagaimana membuat anak-anak muda itu siap menghadapi masa depan Tidak bisa dirasakan sekarang gitu Ini barang yang tidak bisa kemudian hasilnya langsung berbalik telapak tangan langsung jadi gitu kan Semuanya butuh proses dan prosesnya panjang Itu yang kadang-kadang kita tidak cukup sabar Tidak cukup sabar Itu juga di kesehatan gitu Bagaimana membuat anak-anak yang mulai dari kandungan Anak balita itu harus mendapatkan hak hidup Hak untuk mendapatkan gizi yang cukup Itu juga satu hal yang harus dilakukan pelan-pelan Dan hasilnya tidak akan kentara Bicara soal hak itu juga tadi Mbak Nunung Seperti yang tadi saya sampaikan sebelum jeda Di bidang hukum Di kesamaan kedudukan di hadapan hukum Beberapa peristiwa yang terakhir itu mengusik rasa keadilan masyarakat Ketika ada hakim yang dianggap bersalah Terus ternyata bebas Lalu ada mantan petinggi kepolisian yang sudah dihukum Ternyata di tingkat makam agung Diturunkan dengan sekian orang yang terlibat masa hukumannya Beberapa orang akhirnya berpikir Oh kelihatannya memang hukum itu memang benar yang disebut orang Tajam ke bawah Keatasnya menjadi sangat tumpul Ini kan sesuatu yang timpang juga Bagaimana Mbak Nunung soal itu? Sekarang orang semakin gencar berteriak Itu bagus gitu Ketika teriakan orang demikian keras Kemudian Mohon maaf ini ya Lembaga peradilan kemudian berubah Karena tekanan publik yang demikian keras Tetapi itu tidak bisa terus-menerus dilanjutkan seperti itu Masa kita harus rely on Tekanan masyarakat? Iya Dan energi kita habis Untuk meneriakkan sesuatu gitu kan Kalaupun kemudian ada juga yang mengatakan Kalau tidak viral Tidak akan dibahas Tidak akan dibahas Tidak akan dibereskan Tidak akan ditindak Tidak akan dibereskan Itu juga jangan sampai itu berulang terus-menerus gitu Itu tidak sehat buat kita semua 2045 disebut-sebut Indonesia akan jadi negara terbesar keempat katanya Amin Yang dikatakan begitu Tetapi kan menuju ke situ banyak yang harus segera diselesaikan Di tahun depan pemerintahan Joko Widodo akan berganti Kita berharap penggantinya Akan benar-benar menjadi tuan dari rakyat Bukan dari tuan dari siapapun yang lain Bukan menjadi petugas dari partai atau dari yang lain Nah pertanyaannya Mbak Nunung bagaimana kita bisa memastikan hal itu terjadi Ya tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang bisa menggaransi masa depan Yang kita bisa lakukan adalah mengusahakan Merencanakan dan kemudian mengupayakan Supaya bagaimana kita mencoba berpikir bahwa Kalau kita melakukan memilih ini Melakukan ini Maka kemudian jalan ke sana itu ada Nah approval rating penting Ini presiden yang sekarang approval ratingnya tinggi Dan kemudian ketika kita menghadapi persoalan ke depan Yang makin saya yakin makin berat Approval rating penting Dan langkah kita bersama untuk sama-sama mendukung pemerintah yang kita pilih nantinya Itu juga penting Kita boleh mengkritik bukan berarti tidak boleh Dan jangan pula anti kritik karena Tanpa kritik yang membangun kita mungkin akan Bisa terjerumus Iya Kita bisa berbelok ke sebelah kiri besok Bicara soal kritik itu kan menjadi menarik Belakangan ini Mbak Nunung pada saat ada dua Proyek strategis nasional ya LRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung Yang tadinya mau dioperasikan sebagai kado ulang tahun besok tanggal 18 Agustus Tapi akhirnya dimundurkan Untuk LRT rencananya jadi 26 Agustus Kereta Cepat mungkin September Kalau melihat bagaimana pemerintah akhirnya memutuskan memundurkan Saya bergembira Mbak Karena akhirnya tetap keamanan penumpang itu nomor satu Salus Populi Prima Lex Esto itu bukan hanya slogan Tapi benar-benar diterapkan Pertanyaannya Mbak di dalam proyek-proyek strategis nasional ini Yang memang tujuannya kan untuk kemajuan bangsa Apakah benar-benar kemudian itu untuk kemajuan bangsa Atau untuk hal yang lain Karena di sinyalir ini ada sesuatu nih Sebenarnya ini adalah mungkin hanya untuk etalase saja Bukan untuk kemaslahatan sebanyak mungkin rakyat Bagaimana Mbak Nunung? Iya Kalau yang kita bangun misalnya infrastruktur Dan kemudian kita nikmati bersama Kita harapannya memang itu untuk kemajuan bangsa Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatra itu efektif ya? Efektif Saya menikmati Leo menikmati Banyak orang kemudian menikmati Ada beberapa hal yang saya tidak yakin Semua rencana 100% itu akan mulus dan itu semuanya untuk kepentingan Tetapi kalau kita membuat deviasi Deviasinya jangan terlalu banyak begitu ya Tapi satu halnya tadi ketika kita memundurkan Pemerintah memundurkan penggunaan operasional kereta cepat Ataupun kemudian LRT Iya saya orang yang bersyukur Bahwa kita harus sadari Kalau belum siap jangan dilakukan gitu Ya harus sama-sama mau mawas diri Oke kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga dianggap sebagai sesuatu yang membangun ya Iya untuk kepentingan bersama ya Betul jangan hanya dianggap wah ini nyinyir Ini tidak nyinyir sama sekali Tidak nyinyir sama sekali dan kita doakan supaya Indonesia terus panjang umurnya Bukan hanya berhenti di 78 tahun Mbak Nunung Setiani terima kasih Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Pagi Leo Pemisah kesejahteraan umum yang dijabarkan secara rinci Di pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 Mencakup sandang, pangan, papan dan juga kesejahteraan lahir dan batin Ada baiknya pemerintah menyelami kembali substansi sila kelima Pancasila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Disitu ditekankan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan Baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik maupun kebudayaan Sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur Dirgahayu Indonesia panjang umur Indonesia ku Live event peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan area Ini akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini Saya Leonor Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurandi Anda Selamat pagi, sampai jumpa Didukung oleh Terus jaga kesehatan Anda